agar kita bisa memiliki pemimpin yang ideal berarti kuncinya adalah masyarakatnya harus ideal kalau mau pemimpin yang baik maka masyarakatnya harus baik sebab pemimpin itu anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya bagian dari balasan yang diberikan kepada mereka Allah Ta'ala berfirman وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ demikianlah kami tunjuk pemimpin yang dolim untuk menguasai orang dolim yang lain وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضًا الظَّالِمِينَ بَعْضًا demikianlah kami jadikan sebagai orang dolim memimpin bagi orang dolim yang lain بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ disebabkan perbuatan yang mereka lakukan sehingga para ulama memberikan satu kaedah أُمَّالُكُمْ أَأْمَالُكُمْ أُمَّالُكُمْ أَأْمَالُكُمْ أُمَّالُكُمْ أَأْمَالُكُمْ 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 أَأْمَال yang sejenis dengan kondisi masyarakatnya karena pemimpin itu kan elemen dari salah satu masyarakat kan itu, elemen dari masyarakat sehingga kalau masyarakatnya seperti ini lalu dia dikasih oleh Allah pemimpin seperti masyarakatnya karena pemimpin itu elemen masyarakat, yang terangkat jadi pemimpin mereka sehingga perbaikan pemimpin yang kita harapkan bisa dilakukan dengan perbaikan grassroots bagian bawah di masyarakatnya dakwah berupa edukasi mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah terus kita berikan agar mereka bisa menjadi orang yang sama-sama bertakwa kepada Allah, jauhi aneka maksiat semampu yang bisa mereka lakukan sehingga kita mungkin dakwahnya barangkali tidak bisa menjangkau atas tapi kita buat ini lebih merata di bawah, ketika bawahnya baik, insya Allah Allah akan anugerahkan pemimpin yang baik dan bisa jadi perubahan itu bukan dari orangnya tapi dari karakter, mungkin misalnya terpilihlah seorang tokoh yang tidak disenangi oleh warganya karena barangkali tokoh ini punya penyimpangan baik dalam masalah keuangan dalam masalah kedisiplinan maupun yang lain mudah gak bagi Allah untuk mengubah kondisi karakter tokoh ini? mudah karena hidayah ada di tangan siapa? Allah maka mungkin di awal waktu saat dia terpilih banyak orang gak suka tapi ternyata Allah kasih hidayah kepada beliau kemudian beliau berubah di saat beliau berada di posisi atas mudah bagi Allah untuk mengubah hati hamba sesuai dengan apa yang dia kehendaki karena hati masing-masing manusia ada dalam kuasa Allah SWT perbaikan akan terus kita lakukan tidak ada istilah waktu sudah terlambat maka kita sampaikan kepada masyarakat mari kita bertakwa kepada Allah semoga Allah anugerahkan pemimpin yang bertakwa Wallahu'alam